Deskripsi nggak selesai-selesai Oh, tuh ada Monggo Monggo, monggo Oh, mungkin pake ini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kalo mau tanya bisa nggak ke saya aja loh Bisa masih banyak orang Biar saya nggak kebaikan Semuanya karena aktif di partai pak Perkenalkan saya Nendy Saya mahasiswa fakultas keburuan Di salah satu perguruan negeri tinggi Eh, perguruan tinggi di Indramayu Setiap tanggal 25 November Di Indramayu itu pasti selalu ada aksi Atau unjuk rasa Yang dilakukan oleh guru honorer Yang dimana Tentunya adalah kesejahteraan kepada tenaga pendidik itu Perlu diketahui Di dalam pendidikan sebelum memulai Perlu diketahui Guru harus membuat artis dari pendidikan yang lumayan banyak Seperti modul, ATP, dan lain-lain Dalam satu semester Jika dikumpulkan jumlahnya Sekitar satu rib Yang dirasakan oleh guru honorer Feedbacknya yang diterima oleh guru honorer itu Kurang gitu Dalam tema ini yaitu Menuju Indonesia Emas 2045 Apakah dalam proses menuju Indonesia Emas 2045 ini Ada rencana Atau rencana dalam kesejahteraan Untuk profesi tenaga pendidik Kak Guru Karena menurut saya sebelum masuk pada Indonesia Emas 2045 Kesejahteraan itu sangat penting Diperhatikan jika masih ada problematika Khawatir bisa menghabat Indonesia Emas 2045 Seperti sekarang Generasi Z itu Kayaknya Susah gitu Dicubi sedikit Dilaporkan gurunya Beda sama anak-anak dulu Mas Bro Kita kalau dihukum sama guru tuh Pas sampai rumah ditambahin sama orang tuanya Digitik bahasa derma yue Semoga Bro Kaisang Dan Bro-Bro yang lain Dan sis yang lain Masuk dalam setelah Yang masuk dalam setelah partai ini Bisa memperjuangkan ini semua Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Saya langsung jawab aja ya Balik lagi Kalau saya Di sini Saya gak membandingkan Mau generasi apapun Mau gimana pun Generasi pasti akan selalu ada perubahan Mau jeleknya apa Mau baiknya apa Itu yang harus kita ambil Itu satu Kedua adalah Untuk Karena salah satu Apa namanya Target kami Di PSI Adalah Memperbaiki yang Namanya SDM SDM ini bisa diperbaiki Ketika Guru itu sejahtera Gimana caranya Guru sejahtera Ya kita nanti merumuskan Beberapa hal yang Bisa mensejahterakan Guru Apakah itu nanti Bajinya ditingkatkan Atau Apapun lah Diberi fasilitas Karena jujur aja Saya Saya sendiri Kakek saya itu guru Pak D Pak D Apa di sini ya 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 pokoknya Om saya lah intinya Om dan tante saya Suami istri juga Guru Tapi setelah itu Anak-anaknya Tidak ada yang menjadi guru Saya tidak tahu kenapa Apakah itu mungkin Dari keluarga Merasa Oh Menjadi guru itu Kayaknya kurang Sejahtera Mending jadi Orang yang lain Tapi kalau kita Teruskan seperti itu Nanti jumlah Jumlah guru Di Indonesia Akan Berkurang Nah Gimana caranya kita Apa namanya Meningkatkan Jumlah guru Yaitu dengan Salah satu Yang tadi Balik lagi Mensejahterakan Kesejahteraannya Guru-guru Yang ada di Indonesia Supaya guru ini Bisa secara Kualitas Itu juga bisa Merata di Seluruh Indonesia Jadi yang bagus Guru-guru yang bagus Cuma jangan hanya Di Jawa Jangan hanya Di sekitaran Pulau Jawa Di Dimana Di kota-kota Kayak Jakarta Tapi juga harus Merata sampai Ke Indonesia Tengah Maupun sampai Indonesia Timur Jadi Secara SDM Ini kita Bisa merata Ke Seluruhnya Jadi tidak ada Ketimpangan Antara Murid yang ada Di Jakarta Murid yang ada Di Indramayu Murid yang ada Di Solo Murid yang ada Di Sidoarjo Itu bisa Sama semua Nah Gimana caranya Balik lagi Kita harus Mensejahterakan Guru Disini tuh Ingat gak Kalau ketika Apa namanya Waktu masih Mungkin masih SD Berapa yang Cita-citanya Mau jadi guru Kalau misalnya Jadi dokter Pengusaha Saya rasa Pasti jauh Lebih banyak Karena Orang selalu Berpikir Profesi-profesi Ini Itu Sangat Menjanjikan Dan bisa Dibilang Orang Kalau menjadi Pengusaha Menjadi dokter Itu bisa Sukses Orang selalu Punya cap Wah ini orang Sukses Sedangkan Kita yang salah Adalah Dari dulu Ada yang salah Itu adalah Guru Itu apa namanya Tanpa Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda jasa Ini salah Itu Itu udah salah Kita harus memberikan Jasa yang banyak Buat guru Supaya guru ini Sejahtera Guru sejahtera Bisa mengajarkan Mendidik Anak didiknya Supaya Menjadi SDM Yang berkualitas Ke depannya Kalau nanti Kita selalu Menggaungkan 2045 adalah Indonesia Emas Tapi kita Secara SDM Belum siap Saya kira Juga kita Nggak akan Bisa mencapai itu Makanya Saya juga Minta teman-teman Disini semuanya Tadi apalagi Ada yang Calon guru Kita tahu Guru itu Apalagi guru Honorer Gaji Rp350.000 Rp400.000 Rp500.000 Pokoknya Jauh di Bawah Standar Belum lagi Nanti harus Bantuin Anak didiknya Nge-brin apa Nge-brin itu Gaji segitu Udah gitu Dibayarnya Per 3 bulan Dibayarnya Per 6 bulan Saya rasa Dibayarnya kalau Nge-brin apa Nah makanya Dari salah satu itu Kami Ingin nanti Dari Teman-teman Calon guru Maupun yang sudah guru Beri kami Saran Beri kami Aspirasi Apa yang Kami harus Perjuangkan Untuk Bisa Mensejahterakan Guru Apa sih Poin-poin Apa yang Bisa kita lakukan Supaya guru ini Sejahtera Supaya guru ini Bisa mendidik Anak didiknya Supaya kita bisa Gunakan nanti Di Indonesia Emas 2045 Mungkin tadi Mas ada saran Enggak Guru itu harus Di Bagaimanakan Supaya guru itu Sejahtera Kita disini Diskusi aja Saya Enggak ada yang benar Enggak ada yang salah Baik lagi disini Saya ingin mendengarkan Supaya nanti Teman-teman Yang Nyalek Ini Kebetulan di kiri Kanan saya Ini pada Nyalek semua Saya Enggak Jadi Bisa Apa nanti Bisa langsung Disalurkan Aspirasinya Untuk Teman-teman Ini Yang Nyalek Mau bawa silahkan Terima kasih Jawabannya Alhamdulillah Saat ini pun Saya Sudah masuk Jadi guru Honor Saat ini Dan Kebijakan Yang Sangat diinginkan Oleh Setiap guru Honor Yang Mau maaf Tadi Mas Kaisang Bilang 350 ribu Untuk Saat ini Kalau boleh Jujur Saya Saat ini Gaji Cuman 150 ribu Satu bulan Itu Karena Dapat Jamnya Dikit Karena Guru Honor Nyalek Guru Honor Apalagi Kalau Untuk Negeri Makan Pasti Sudah Segitu Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya Tidak Tidak